Dua desa di dua kecabatan di Kabupaten Pekalongan kesulitan mendapatkan air bersih karena kekeringan. Penyeluruhan air bersih dari Palang Merah Indonesia atau PMI setempat langsung diserbu warga. Dua desa itu adalah desa Doro dan Kesesi, Kecamatan Doro dan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Sudah dua bulan warga kesulitan mendapatkan air bersih karena sumur-sumur mereka mengering. Sementara sungai yang biasa untuk mencuci, debit airnya berkurang dan kotor. Adanya penyeluruhan air bersih dari PMI langsung diserbu warga. Mereka membawa ember dan jerigen berebut mendapatkan air bersih. PMI Kabupaten Pekalongan setiap harinya menyalurkan 15.000 liter air bersih ke kedua desa yang mengalami kekeringan. Penyaluran air bersih ini nantinya akan berlangsung selama musim kemarau terjadi. Paling parah itu ada di Rukun Bantul, desa Kesesi, karena mereka sebagian besar masyarakatnya mengendalikan dari sungai. Sedangkan sungai saat ini masih dalam perbaikan, jadi mereka kekurangan air bersih. Data dari BBBD Kabupaten Pekalongan, di wilayahnya ada 11 daerah yang merupakan kategori rawan kekeringan. Di antaranya ialah Kesesi, Doro, Ujung Degoro, Pegandon, dan Gedung Gebu. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!